Intro Bagaimana ilmuwan bisa menemukan planet di alam semesta? Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Bicara. Seperti biasa, channel Bicara hadir dengan video-video yang menarik dan sayang kalau sampai dilewatkan. Kalian semua pasti senengkan membahas tentang luar angkasa dan alam semesta serta seisinya? Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang alam semesta lagi. Kalian pasti sudah paham kalau tata surya kita punya 8 planet, salah satunya adalah bumi. Sementara di galaksi kita ini ada ratusan bahkan ribuan planet. Dari yang ukurannya kecil, besar, sampai mirip dengan bumi, semuanya ada. Tapi kalian penasaran gak sih gimana caranya ilmuwan menemukan planet-planet ini? Misalnya nih, planet terjauh dari tata surya adalah Neptunus. Gimana ilmuwan bisa menemukan Neptunus? Sedangkan manusia aja belum pernah ke Jupiter kan? Yang tetanggaan sama planet Mars. Oke, daripada penasaran bagaimana cara ilmuwan ini menemukan planet-planet lain di alam luar angkasa? Mari kita simak videonya sampai habis, oke? Penemuan planet berlangsung selama berabad-abad. Upaya manusia untuk menemukan planet lain sebenarnya sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu dengan alat seadanya. Mereka berusaha menembus langit yang gelap untuk menemukan benda lain selain bintang di angkasa. Manusia menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Pencarian planet dan bintang di angkasa menjadi lebih mudah setelah ilmuwan berkebangsaan Jerman-Belanda bernama Hans Leporsi menemukan teleskop di tahun 1608. Karena teknologi terus berkembang, teleskop yang digunakan manusia kini semakin canggih. Kini para ilmuwan menggunakan teleskop Hubble untuk mengamati langit dan sekitarnya. Teleskop canggih ini dipasang di luar angkasa, masih di dalam orbit bumi. Exoplanet pertama ditemukan pada tahun 1988. Planet yang ada di tata surya kita ini memang telah ditemukan oleh para ilmuwan di masa lampau. Di masa modern sendiri, penemuan eksoplanet pertama terjadi pada tahun 1988. Sejak adanya teleskop Kepler, manusia bisa menemukan ratusan bahkan ribuan eksoplanet yang ada di alam semesta. Pengamatan dilakukan selama bertahun-tahun. Penemuan planet tidak terjadi dalam sehari atau seminggu, tapi puluhan tahun lamanya. Awalnya, para ilmuwan mengamati sebuah bintang di angkasa. Bintang biasanya berputar mengelilingi planet. Pergerakan dan masa bintang dihitung dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah dia mengorbit pada sebuah planet atau tidak. Biasanya bintang yang bergerak stabil. Lokasinya dekat dengan planet. Jika ilmuwan berhasil menghitung masa sebuah bintang, maka mereka akan juga menghitungnya masa planet yang ada di dekatnya. Menghitung kadar cahaya bintang Selain cara tadi, ilmuwan juga punya cara lain untuk menemukan planet. Yaitu dengan mengamati cahaya suatu bintang. Jika ada planet yang mengorbit pada sebuah bintang, maka cahaya bintang tersebut akan semakin meredup. Dan meredup jika ada planet yang melintasi orbitnya. Menghalangi pandangan bumi dari bintang yang sedang diamati tadi. Karena ilmuwan menggunakan teleskop supersensitif, maka sedikit saja perbedaan kadar cahaya sebuah bintang bisa terdeteksi. Dari situlah mereka bisa menyimpulkan bahwa ada planet lain yang mengintari sebuah bintang tersebut. Seperti cahaya mercusuar. Kalau kalian masih bingung, sekarang bayangkan. Kalau kalian berdiri dengan jarak kira-kira 2 km dari sebuah mercusuar di malam hari. Nah, mercusuar biasanya mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya terang mercusuar yang kalian lihat dikelilingi oleh serangga-serangga kecil. Mungkin mata kalian tidak akan bisa melihat kalau serangga tersebut sedang melintas di cahaya mercusuar. Tapi teleskop NASA yang super canggih ini bisa mendeteksi hal tersebut. Wow, keren juga ya. Benda yang sekecil itu bisa terdeteksi. Mercusuar tadi ibarat bintang. Dan serangga yang berkeliling adalah planet. Dengan cara ini, NASA telah menemukan setidaknya 3.000 planet asing hingga saat ini. Menemukan planet memerlukan proses yang panjang dan sulit. Diperlukan perhitungan fisika yang matang sampai akhirnya ilmuwan memutuskan apakah mereka menemukan suatu planet atau hanya benda angkasa kerdil seperti Pluto dahulu. Sudah sepantasnya kita menghargai kerja keras para ilmuwan ini. Jika bukan berkat mereka, pengetahuan astronomi kita mungkin masih sedikit. Hmm, oke. Nggak kerasa ya pembahasan kita sudah habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang dunia astronomi. Kalau kalian pengen menonton lebih banyak lagi video astronomi, pantengin terus channel Bicara, oke? Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena dengan klik tombol subscribe, kalian sudah mendukung channel Bicara ini agar tetap terus memberikan informasi-informasi tentang sains, teknologi, dan yang lainnya. Yang tentunya bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan kemana-mana. Hanya di channel Bicara. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax